Pemirsa, pemerintah Indonesia tidak hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi, namun juga mengejar menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Presiden Jokowi merasa yakin bahwa Indonesia bisa menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara karena memiliki fondasi dan modal yang kuat. Presiden meminta percepatan dan implementasi karena jika hal itu tidak segera dikejar, maka Indonesia akan tertinggal dari negara-negara sekitar. Sebagai langkah awal, Indonesia harus membangun jaringan atau sistem platform logistik dunia dengan produk-produk yang berada di desa-desa. Pada saat bersamaan, pemerintah juga harus mengambil langkah terobosan untuk memperkuat pelaku ekonomi digital karena potensi anak muda Indonesia siap untuk masuk ke dunia ini. Jokowi juga meminta para pelaku bisnis untuk memprioritaskan pebisnis pemula atau startup untuk mendapatkan akses permodalan. Presiden Jokowi Dodo tidak mau target pertumbuhan ekonomi digital di tahun 2020 sebatas angin lalu. Untuk itu, berbagai pihak terkait diperintahkan untuk memberi karpet merah untuk startup. Lantas insentif apa saja yang akan diberikan pemerintah untuk startup dan strategi apa yang dilakukan pemerintah agar Indonesia bisa menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kami akan membahasnya bersama Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Hari Santosa Sungkari. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir di Berita 1 TV. Kita berbicara mengenai ekonomi digital nih Pak, kan kita ketahui juga ada e-commerce. Ekonomi digital itu pasti lebih besar dari e-commerce. Selain e-commerce, komponennya apa saja? Selain e-commerce, ekonomi digital itu banyak definisi. Tapi definisi yang paling banyak dipakai adalah semua transaksi yang dilakukan over the internet. E-commerce hanya bagian dari itu. Tapi selain itu ada aplikasi, ada game, ada streaming musik, ada streaming film. Itu yang akan membentuk ekonomi digital. Jadi bukan hanya e-commerce, tapi memang ini salah satu yang sekarang sedang-sedang naik. Ini adalah e-commerce, tapi bukannya itu. Kita ingin agar ekonomi digital yang terbesar di Asia Tenggara. Sebelum kita sampai di cita-cita kita, kita perlu tahu di mana kita berada. Nah saat ini kita ada di mana Pak di Asia Tenggara? Tentu di bawah Singapura dan Malaysia. Mungkin kita di atas Vietnam ya. Tapi tidak boleh juga menganggap penting karena Vietnam bisa menyalip kita. Apa yang membuat itu mereka bisa menyalip dan mereka lebih unggul? Karena ekosistem yang tersipta itu membuat subur para pelaku ekonomi digital. Kalau kita tidak membuat ekosistem itu subur, kita tidak akan mati. Oke, ekosistem. Berarti itu salah satu strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menciptakan ekosistem yang mendukung. Selain itu, apa lagi strateginya agar kita bisa mencapai menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara? Nah saya ceritakan ekosistem itu apa dulu ya. Dan ekosistem itu ada para pengusahaannya, startup itu. Nah startup itu harus hidup dalam ekosistem yang bagus. Satu, dia harus punya talenta dan skill untuk menjalankan bisnisnya. Bukan hanya membangun e-commerce. Membangun e-commerce itu gampang. Tapi menjalankan bisnis itu harus paham mereka. Mengelola bisnis harus paham. Habis itu ada yang namanya, aset mereka terbesar ada di hak kekayaan intelektual. Merah hak ciptaan. Nah itulah yang valuation-nya nanti akan tinggi di sini. Nah di sini, tadi yang disebut-sebut di gadang-gadang permodalan. Nah di sini kita lihat mazab permodalan yang berbeda dengan permodalan yang biasa kita tahu belakang ini. Selama ini, orang mengenal permodalan adalah loan yang dapat dari bank. Berarti itu harus ada kolateralnya kan. Nah di dalam startup-startup ini, ini berbeda. Karena yang datang adalah penyertaan modal di dalam perusahaan. Kalau kolateral mereka belum punya kolateral, orang baru berdiri. Yang dilihat oleh para venture capital atau angel capital atau apa. Mereka melihat future value daripada perusahaan itu. Bagaimana perusahaan di kolateral itu bisa naik. Jadi intangible asset yang dimilai. Nah itu bentuknya bukan kolateral base, tapi IP base. Angel investment ini apakah di Indonesia sudah banyak Pak? Mengingat ekonomi masih sulit, mengembangkan perusahaan sendiri saja masih sulit. Apalagi memberi pinjaman tanpa jaminan. Sudah ada, tapi belum sebanyak di ekosistem startup yang ada di dunia. Seperti di Cyclone Valley, bahkan di Singapura. Nah di Singapura, bahkan menjadi angel capital, kadang pemerintah. Nah ikut dalam penyertaan di situ. Kita belum banyak, tapi sudah mulai ada pelan-pelan. Nah untuk mereka bisa, tentunya harus ada suatu pemancing agar mereka bisa. Nah itu yang saya sebut tadi ekosistem. Ekosistem itu harus merupakan tanah yang subur. Di mana orang menanam benih akan tumbuh. Kalau si investor tidak percaya bahwa nanam benih tidak akan tumbuh. Nah karena itu... Oke, tanah yang subur ini apa? Keberpihakan pemerintah? Nah satu itu, tapi kita mulai dari ini. Saya sebagai investor, soalnya nanam saham. Kalau saya sebagai venture capital atau angel atau private equity ya, saya ingin exit. Nah salah satunya nanti setelah dia memberikan modal, bisa dalam bentuk seris A, seris B, seris. Sisanya exit. Exitnya apa? IPO. Nah di sini platform atau ekosistem permodalan itu harus dari ada venture sampai ujungnya venture itu exit di mana? Bursa saham. Nah harus ada bursa saham untuk para startup. Sekarang bursa saham kita itu orang bisa... Bursa saham bisa IPO kalau sudah sekian tahun dia profit. Nah ini... Saran kan belum profit-profitnya nanti lima tahun. Kita harus membentuk suatu ekosistem permodalan di mana dia bisa profit. Eh bisa IPO. Berarti ada relaksasi aturan untuk IPO juga khusus untuk startup. Ya kita sedang juga berjuang dengan OJK, dengan pasar modal ya untuk membangun itu juga. Yang mudah-mudahan bisa berhasil karena itu suatu ekosistem yang akan mengajak para pemodalan masuk untuk menanam. Oke. Insentif-insentif atau kemudahan-kemudahan apalagi yang akan diberikan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital? Itu tadi persoalan satu modal. Kedua, kemudahan berusaha. Sekarang ini kan untuk menjadi perusahaan harus banyak-banyak ya kita... MPP harus, tapi harus ada SIUP, ada TDP, bagi perusahaan yang berbediri lalu harus berpusing-pusing dengan itu, itu saya rasa bukan suatu insentif. Kita belajar lah dari startup ekosistem di dunia yang the best-nya ya. Dari Silicon Valley sampai Tel Aviv, sampai Singapura. Mereka memberikan relaksasi, kemudahan dan berbisnis. Maka ada bentuk-bentuk badan hukum yang berbeda untuk venture capital. Tidak. Jangan langsung pakai PET, ya PET agak berat. Di luar negeri ada company yang untuk startup. Apakah artinya nanti juga akan ada sejumlah deregulasi? Kita sedang berjuang untuk itu, untuk kemudahan. Beberapa Pemda seperti Bandung sudah memberikan perda yang memudahkan mereka untuk melakukan itu. Nah, kita harap di beberapa daerah juga akan menyusul. Bagaimana dengan infrastruktur telekomunikasi? Jika kita ingin going global, digitally, kita kan perlu infrastruktur telekomunikasi yang bagus. Sementara kita ketahui Indonesia terdiri dari ribuan pulau, yang komunikasi antar pulau belum tentu bagus. Kalau nggak salah, kita ranking infrastruktur internetnya juga masih bawah. Ya, masih jelek. Itu problem dan kita harus beresi. Kalau kita mau menjadi the best digital economy di South Asia, infrastruktur dibetulkan. Harus ditingkatkan. Jangan bicara di desa. Di kota juga kadang-kadang mengalami itu. Itu semuanya bisa dibereskan. Dan selain telekomunikasi, juga listrik. Bagaimana kita mau dengan telekomunikasi tanpa listrik. Listrik pun juga harus ada. Emang-emangnya challenge-nya. Jadi challenge-nya ada di konten tadi. Kemudian background menangan itu, lalu Kominfo bisa membantu infrastrukturnya. Berarti akan banyak pihak yang dilibatkan ya Pak ya untuk menuju ke sana. Kalau bisa diidentifikasi siapa saja nih Pak? Nah, untuk e-commerce ada, ini sedang digodok aturannya nanti kalau untuk infrastruktur Kominfo, perdagangannya di Kementerian Perdagangan, lalu penanam modal di BKPM. Untuk penanganan startup ada di BKF. Di BKF. Oke. Pembiayaan, perbankan, atau yang lainnya di BKPM? OJK. Oke, itu juga dilibatkan. Ya, kita berjuang juga di situ. Oke. Ya, nanti tapi policy-nya atau peraturan harus lahir dari sana. Jadi ini adalah karpet merah yang diharapkan diberikan oleh pemerintah kepada startup itu yang sudah disiapkan. Dari BKF sendiri ya. Tapi masalahnya... BKF dan Kementerian dan lain-lain, kita nggak mungkin sendiri bekerja sama dengan Kementerian. Baik, permasalahannya adalah apakah kita sudah punya peta jalan atau grand skenario untuk menuju ke sana? Kita tahan dulu Pak, kita akan jelaskan itu di segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan diskusinya nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa jangan kembali.